Ya diketahui saat ini Sadil Ramdhani memang sedang menganggur Bukan lantaran Sadil tidak mendapatkan klub dari Indonesia Namun dirinya memang benar-benar ingin fokus training center bersama timnas Indonesia Saat ini memang banyak sekali tim-tim yang sudah mengincar Sadil Ramdhani Namun Sadil Ramdhani belum juga memberikan jawaban pasti Hal ini karena dirinya ingin memiliki klub yang tepat untuk dirinya dan juga keluarga serta timnas Indonesia Oleh sebab itu Sadil memiliki kabar baru mengenai klub yang akan dituju Hal ini ditunjukkan oleh salah satu agen dari Sadil Ramdhani yakni Alec Talvez Ya pemain timnas Indonesia ditawari kontrak ke musim oleh klub kasta tertinggi di Gagosnia Dan Herzegovina yakni FK Sarijako Informasi tersebut disampaikan oleh agen Sadil Ramdhani yakni Aleksander Talvez Klub berjuluk degian itu disebut Talvez sangat ingin memberi kesempatan Sadil bermain di Eropa FK Sarajevo mau ambil Sadil Ramdhani Kontraknya belum tapi kami masih tunggu keputusan Sadil dari Pak Tan Pak Tan itu ownernya dari FK Sarajevo Kata Aleksander Talvez Ya FK Sarajevo menawari kontrak 2 musim 2022-2023-2023-2024 Ucap Aleksander Talvez pada CNN Indonesia Ya menurut Talvez Sadil Tartarik untuk bermain di Eropa Bermain di Eropa setidaknya bisa meningkatkan kualitas permainan Sadil Ramdhani Ya memang benar saat ini banyak sekali tim-tim yang mengontrak Sadil yang berani Namun sepertinya Sadil ingin sekali untuk bisa bermain di Eropa Dengan syarat bisa untuk mendapatkan gaji yang minimal sama seperti di Sabah FC Ini menjadi hal yang bagus untuk Sadil jika mau menerima tawaran klub bosnia tersebut Tantaran saat ini Timnas Indonesia benar-benar membutuhkan pemain-pemain berkualitas di luar negeri maupun dalam negeri Sadil bisa saja menjadi contoh seperti Asna Wimanku Alam, Witton Sulaiman, dan Jika Egy Molnan Fikri Yang sudah dulu berada di luar negeri Ya permainan Sadil memang sudah tidak diragukan lagi Semenjak bergabung bersama Sabah FC di Liga Malaysia Sadil mampu mengoleksi 64 pertandingan selama 2 musim dan juga mencatatkan 12 gol dan juga 4 asis Ini menjadi prestasi yang bagus untuk Sadil Ramdhani Semoga saja Sadil mampu untuk bisa bersaing di Eropa nanti Lantas bagaimana menurut kalian tentang Sadil Ramdhani ini Silahkan kalian tulis di kolom komentar Apakah Sadil cocok untuk bisa bermain di Eropa Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!